Al-Fatihah Yang demikian itu ibadah yang diterima Allah Dengan sempurna ikhlas Ikhlas Dan lagi hati yang hadir Baik hadis, baik perkataan sahabat, para ulama Jelas bahwa Allah tidak menerima ibadah Min kalbin lahin dari hati yang lalai Jelas Allah tidak menerima ibadah Min kalbin lahin dari hati yang lalai Ibadah yang diterima itu Dengan sempurna ikhlas Hadir hati Bersih dari ujub dan ria Dan yang lainnya dari penyakit-penyakit Nah itu Ibadah yang sah Ini urusan ilmu fikir Kayak apa? Supaya sah Sumbahyam Supaya sah Zakat Supaya sah Puasa Supaya sah Umrah hajinya Itu urusan ilmu fikir Belum tentu Yang sah itu diterima Allah Apabila ibadah itu diterima Allah Itu sudah pasti sah Sudah pasti sah Ibadah yang diterima Allah Ibadah yang diterima Allah itu Dengan syaratnya Ikhlas Hadir hati Bersih dari ujub dan ria Dan penyakit-penyakit lain Melainkan ini sifat-sifat tadi Ikhlas Hadir hati Bersih dari ujub Pria Itu sulit Didapat Kecuali Dengan baiknya Ahwal Dengan baiknya Keadaan Keadaan Maksudnya Keadaan Keadaan Itu apa? Ahwal Dalam istilah Orang-orang Tersawuf Itu apa? Kamahabbatillahi ta'ala Seperti cinta Kepada Allah Wasyawqi ilaih Rindu kepada Allah Walhaibati minhu Segan Takut Daripada Allah Nah Kalau kita ini cinta Kepada Allah Rindu Kepada Allah Takut Daripada Allah Maka ikhlas Hadir hati Nyaman Kadang-kadang Mencari Mungkin Kita ini cinta Kepada Allah Rindu Kepada Allah Takut Kepada Allah Mencari Ikhlas Itu Nyaman Mencari Hadir hati Itu Mudah Nah makanya tadi Ikhlas Hadir hati Itu Kadang-kadang bisa Kalau Kadang-kadang Baik keadaan Maksudnya Baik keadaan itu adalah Cinta kepada Allah Rindu kepada Allah Takut Daripada Allah Nah Wahusnul ahwal Baiknya keadaan Tadi Cinta kepada Allah Rindu kepada Allah Takut Daripada Allah Ba'dat tahakkuk Bisairil makamat Itu Didapat Sesudah Kita menjalani Atau Menduduki Makam-makam Dalam Agama Nah Pemakam-makam Dalam agama Itu Contohnya Katawbati Seperti Tobat Walwarai Warah Wazzuhdi Zuhud Ini Makam-makam Yang kita Mesti lalui Jadi Kita kadang-kawai Cinta kepada Allah Kadang-kawai Rindu kepada Allah Kadang-kawai Takut Lawan Allah Kalau kita Kada melalui Makam-makam Tubat dulu Warah Zuhud Dan lain sebagainya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!